Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya dari Karisma Channel Saya mau review produk yang oke ini Monitor 4K LG 27UK600 Jadi monitor ini memang bukan baru ya di tahun 2020 ini Cuman ini masih bisa dibilang cocok buat kerja yang memang bisa menghasilkan banyak Karena meskipun dibilang monitor gaming Tapi kalau menurut saya pribadi Ini adalah monitor yang khususnya untuk kerja produktivitas yang tinggi Terutama buat teman-teman Yang memang kerjanya buat editor Editing gambar, desain dan segalanya Karena kedetilan dari 4K UHD nya ini resolusinya Ini benar-benar memang sangat akan bermanfaat Kalau teman-teman kerjanya Untuk konten kreator Jadi misalkan teman-teman mau game juga Kalau resolusinya 4K Tak jamin juga susah Karena tergantung koneksi internet juga Tapi kalau teman-teman untuk kebutuhan produktivitas kerja Misalnya editing video Atau mungkin editing gambar Yang memang kelasnya profesional Saya sangat menyarankan produk dari LG 27MK600 ini Karena kalau kita ngomong dari segi kelebihan sama kurangnya sih banyak Dan dibanding kompetitor yang lain LG memang sarannya untuk para editor Dan para desainer Jadi kalau pengalaman kami sebagai seorang seller Terlalu menjual Kan biasanya ada dua unggulan merek Yaitu ada Samsung Sama LG Kalau yang merek-merek lain itu Biasanya kan lebih pro ke gaming Jadi secara fungsionalnya Itu mereka Ranahnya itu diarahkan ke gaming Tapi pada faktanya Tidak mungkin monitor itu dipakai game untuk seharian Beda kalau segmennya LG Dia menguasai pasar untuk elektronik Dan terutama untuk layar Si LG monitor ini sendiri Ini sangat banyak membantu Termasuk saya juga Ketika saya biasanya tim editor kami Biasanya pakai laptopnya Pakai monitornya Dell Nah sedangkan ketika kita mencoba Untuk LG 27MK600 ini Untuk resolusinya sendiri Itu benar-benar Wah gandang Contohnya ya Kita coba untuk pakai gambar di Youtube Yang resolusinya 4K Dan memang benar-benar 4K Itu pun min plus Minnya kayak gini Misalkan teman-teman Untuk resolusinya kan Di rumahnya Biasanya umumnya 1080p Dicoba di tingkat ke 4K Ya kembalilah kita gantung Konektivitasnya teman-teman Konektivitasnya benar-benar kenceng Enggak buffering Enak ditonton Sangat detail gambarnya jernih Cuman Kalau resolusinya itu Mau bagus Tapi koneksinya lemot Jangan kan 4K 1080p Patah-patah lu mas Benar enggak? Nah jadi Semoga membantu Ulasan review dari saya ini Let's check it out Kita mau kasih info Bagaimana spesifikasi dari monitor LG 27K600 Tipe panel dari monitor ini adalah IPS level Yang dia mempunyai layarnya itu level 27 inch Dan resolusinya ini 3840 x 2160 Ultra HD Jadi dia 4K gitu teman-teman Untuk pixel density-nya dia 163 ppi Dan untuk panel bit-nya ini 10 bit Dan untuk refresh rate-nya 60 hertz Memang Kalau dibilang monitor gaming Itu enggak enak Karena refresh rate-nya cuma 60 hertz Seharusnya kan dia 140 per charge Dan untuk sRGB-nya Dia call coverage-nya itu sampai 99% Dan untuk response tim-nya 5 mili second Untuk I.O port-nya ini ada 2x HDMI 2.0 Ada 1 buah display port 1.2 Dan ada 1 port jack 3.5mm audio out-nya Untuk color gambut-nya ini dia CIA 931 atau 94% Dia support untuk ini face summon Atau bisa dibilang untuk Apa ini setelahnya Untuk back panel-nya bisa kita tempel Nah ada lubang-lubang bautnya 4 di sini Dan dia support juga untuk HDR10 Dan untuk kekurangannya sendiri Untuk tipe monitor 27UK600 ini Positioning untuk layarnya Ini cuma bisa untuk pan dan kebawah Tilt aja Jadi enggak bisa dibuat untuk Apa istilahnya Divertikalkan dia enggak bisa Itu kalau menurut saya Kalau buat kerja editing video Itu enggak nyaman Karena kan kalau yang saya read di atasnya ini Cuma harganya sangat tinggi Sekali di angkat 8 juta Itu dia bisa divertikalkan Jadi kita untuk Kalau mau editing kan banyak Itu opsi Kayak untuk color gamut Color grading dan lain-lain Untuk sheet-sheetnya itu banyak Jadi kita bisa menghemat Waktu dengan banyak melihat Tampilan secara vertikal Nah sedangkan kalau di YouTube ini Ini enggak bisa Itu aja sih kekurangannya Dan memang Kalau monitor ini disebut monitor gaming Kalau saya sih sebenarnya kurang setuju ya Jadi seolah-olah Ini Kesan gaming Sanggut pautan Sama tipe LG ini Tapi padahal Kalau memang faktanya Tipe monitor ini Bukan gaming Ini memang buat kerja Cari duit Sudah selesai Kalau teman-teman memang beli buat gaming Ya menurut saya salah besar ini Tapi kalau menurut saya Ini buat cari duit Memang buat content creator Ini sangat oke sekali Karena dengan keunggulan layar 4K-nya Terus lebar layarnya 27 inch Dan memang Kejadian layar Serta ada pula AMD Freezing itu Memang banyak yang bisa kita manfaatkan Kalau untuk kerja Nah oke teman-teman Sekarang saya mau cerita Hobi-hobi-hobi-han Ya kita santai-santai aja Ini mau ngomentari Atau mibah masalah game Yaitu Jump Force Karena game ini Wow ini cocok Jadi semua karter komik Jadi satu Bisa main bersama-sama Bisa download nanti ya Cari aja link-nya Di bawah sana Bukan di bawah sini Jadi Santoro Shizoro Ini musuhnya Naruto Ini musuh Kagebonchino Jujuu Nah Waduh Waduh Ini Sasuke melu-melu Ini Yopi ini Wah Ngesweet Ayo Oke oke Nah Wah kurang serem Ultimate ini Nggak bentuk Wah ini serem-serem Keren memang Jump Force Keren Jidori Ayo 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 Santoryu Ini mana Santoryu Nah Santoryu Ini Mereka Bunggok Ya Lo ganti Nah Nah Seperti inilah Jadi Kalau kita ngomongin game Untuk monitor 4K Ini Memang Sangat oke Tapi sebenarnya Poinnya bukan untuk gaming Cuman Kalau teman-teman Mau pakai game seperti ini Ya it's oke aja Just for fun Tapi memang Kalau kita ngomong produktivitas kerja Itu Ini akan lebih sangat Membantu sekali Ketika teman-teman Menggunakan monitor LG 4K 27UK600 ini Jadi Intinya kayak gini Kalau kita mau cari perangkat Produk Buat kerja Itu sangat cocok Kalau teman-teman Mau beli LG 27UK600 ini Tapi ya Harus dipinang dengan harga Di angka 5 juta 600 ribuan Tepan Kalau teman-teman cari Seri gaming Di angka 5 juta Cuman mendapatkan spek Kayak gini Saya rasa mungkin Merek lain Punyanya ASU ROG Atau Punyanya MSI Atau mungkin Merek-merk yang Cina-cinaan Itu Banyak yang Lebih merajalailah Sepertinya daripada ini ya Mungkin cukup sekian Terima kasih Dan see you next time On the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh